Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dicintai oleh Allah Kalau kita mendengarkan kata-kata emosi, amarah Kita akan membayangkan seseorang dengan perangai yang menakutkan Kasar Kata-kata yang pedas Taukah kita apa yang ada dibalik seseorang jika dia emosional Marah Yang selalu ada dia lakukan setiap saat Kepada istrinya Kepada suaminya Kepada orang tuanya bahkan Karena tidak ada rosak Kepada orang tuanya Saudaraku Marah itu dilarang Boleh Allah Ta'ala Rasul berkata Kita harusnya Belajar memahami kemarahan Karena dibalik kemarahan Siap Penyakit sangat banyak sekali Marah di otak Marah di otak Kalau disimpan Bisa keluar tumor di otak Kalau disimpan Bisa penyembatan pembuluh darah Kalau dikeluarkan Bisa menjadi pecahnya pembuluh darah Marah melihat sesuatu yang tidak cocok Kalau disimpan Kalau disimpan Bisa menjadi kelukuman Marah di sekitar lingkungan Itu akan menjadikan Tidak nyaman di hidung Atau biasa kita lihat Kita dengarkan Kanker nasofor Marah di dalam keluarga Kita bisa terkena Kanker usus Marah dengan suami Bisa terkena Kanker servis Menyimpan marah di dalam keluarga Dengan istri atau dengan suami Bisa terkena Gagal kejam Marah di dalam melakukan pekerjaan Tangan Sakit terus-menerus Saudaraku Kemaraan itulah salah satu hal Yang dilarang oleh Allah Tuhlala Kalau Allah menyuruh kita memaafkan Maafkan Kalau Allah menyuruh kita Mendoakan agar diampuni dosanya Belajarlah kita untuk Mendoakan orang lain Agar diampuni dosanya Kalaupun ada seseorang Yang berbuat soleh pada kita Dia minta marah Minta maaf kepada kita Kita maafkan Tidak boleh kita dendam Mudah-mudahan Ada hikmahnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya